Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedan Karang. Pemirsa bantuan Presiden Banpres bagi pelaku usaha mikro yang diajukan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Kota dan Pasar melalui Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali sebanyak 19.753 usaha mikro. Bahkan beberapa sudah ada yang cair. Kadis Koperasi dan UMKM Kota dan Pasar Imade Erwin Suryadarmal Sena didampingi Kabit KUKM, Ngakan Putu Widnjana mengatakan, masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro mengajukan bantuan terus bertambah seiring pandemi COVID-19 belum hilang. Sampai saat ini mencapai puluhan ribu UMKM yang mengajukan dan pendaptaran masih dibuka sampai September. Bantuan BPWM meliputi warung seperti pedagang palen-palen, laundry, pedagang canang, dan warung masuk kategori usaha mikro. Bahan pres ini diprioritaskan yang tidak mendapat bantuan presiden tahun 2020 sebesar 2,4 juta. Namun bantuan yang diterima usaha mikro tidak seperti tahun lalu. Sekarang usaha mikro hanya menerima 1,2 juta rupiah. Syarat pengajuan bantuan BPWM adalah warga negara Indonesia WNI memiliki KTP elektronik dan memiliki usaha mikro sesuai alamat KTP dan Pasar untuk mempermudah mencari surat izin dari lingkungan. Usaha mikro tidak boleh menerima kredit usaha rakyat atau kur. Usaha mikro harus sesuai alamat KTP dan KK dan Pasar. Kalau ada buka usaha di pasar tapi alamat KTP dan KK di luar tidak boleh mengajukan bantuan. Asmara Putra, Bali Pos. Untuk mencuba penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.